Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kita dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Teknologi Pendidikan 2017 Yeay Kami akan memberikan sedikit informasi mengenai belajar UNJ Namun sebelum itu, mari kita kenalin kakak fasil kita yaitu Kak Ibnu Sajidin Hai semua, kenalin nama gue Ibnu Sajidin dari Teknologi Pendidikan 2015 Di sini gue diamanahkan sebagai fasil dari kelompok 3 Kenalin nih, bambang-bambang gue yang kece-kece ya, kece parah Hai, hai, hai semua Hai Ya lanjut, kita kenalin mereka-mereka semua Langsung aja ya Check it out Check it out Hai, nama saya Ibnu Sultan Halo, nama saya Lukyok Tafianto Nama saya Ramadhan Mungun Setiaji Kali ini gue bakalan membahas tentang sejarah Plaza UNJ Dulunya, tempat ini nih Ini yang ini Dulu itu namanya HI Atau Halaman IKIP Setelah tahun 2016 Halaman IKIP Berubah menjadi Plaza UNJ Terima kasih selanjutnya tentang Fungsi Pada UNJ Benasaran gak sih tentang Fungsi Pada UNJ Go Fungsi Pada UNJ itu dulunya buat ngelakuin peringatan pembacara bendera hari nasional Kayak 17-an gitu ya Yang mau diorin sekarang Sekarang dikira-kira-kira Oh, kalau sekarang sudah berubah Tahu gak apa? Apa? Sekarang itu jadi tempat foto-foto Kelihatan belakang Karena ini ikoniknya UNJ Dan juga bisa dipakai untuk rapat organisasi Kita harus berbual Sekarang ini Sekarang kita berbual Gunung-gedung di sekitar Plaza UNJ Di sekitar Plaza UNJ Sebelah kanan dari Plaza UNJ ini Terdapat gedung Raden Anjeng klas ini Sedikit sejarah dari gedung Raden Ajang Kartini ini pertama diasmikan pada tanggal 16 April 2014 Mengapa dinamakan sebagai gedung Raden Ajang Kartini? Karena diharapkan dapat mencirikan dari sosok Raden Ajang Kartini dalam proses kegiatan belajar-mengajar Kita lagi ada di Raden Dewi Satika, tempatnya di sebelah kiri dari Baja WNJ Kita lagi di gedung Rektorat, ada di sebelah kiri dari Baja WNJ Sekedar informasi, tadinya sebelum bernama gedung Rektorat, gedungnya itu bernama Pusat Pengabdian Pada Masyarakat atau P2M atau bisa disebut sebagai IKIP Jakarta Ada di masjid sekitaran dari Pelajar WNJ Nah, masjid ini terletak arahnya kayak arah jam 1 dari Pelajar WNJ ke masjid ini Nah, masjid ini adalah masjid-masjid ini Terus, masjid ini itu didirikan, diresmikan pada hari Jumat tanggal 18 bulan Februari tahun 2005 Namanya disebut Masjid Nurul Irfan Dan diresmikan oleh Rektor yang bernama Profesor Dr. Sudjito Hai, sekian dari vlog kita Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati